Halo selamat jumpa kembali di channel belajar komputer jaringan pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menampilkan atau menghilangkan pilihan shutdown pada tombol power ini ya ini tombol power misalkan saya contohkan disini atas tombol power kita klik nah ternyata gak muncul pilihan shutdown, restart, sleep maupun yang lain nah disini kita akan menampilkan biar tampil disini ketika kita tekan tombol powernya harus tampil untuk shutdownnya nah untuk langkah pengaktifannya kita bisa melalui menu gpedit ya kita ketikan di kolom pencarian ini ya di kolom pencarian ketikan gpedit ya seperti ini ya ketikan gpedit pada kolom pencarian setelah itu tekan enter ya setelah diketikan gpedit di kolom pencarian tekan enter maka akan tampil jendela seperti ini ini adalah jendela local group police editor local group police editor nah di bagian ini di tampilan sebelah kiri kita pilih user configuration ini ya kita klik nah ini akan tampil user configuration kita pilih di bawahnya itu ada administrative template ya di paling bawah ya ini administrative template kita klik disini nah kemudian kita cari pada bagian star menu and taskbar ini kita klik disini kemudian kita beralih ke jendela tampilan sebelah kanan ya kita pilih pada bagian yang sebelah kanan kita cari disini cari tulisan remove and prevent akses to the shutdown restart sleep and hipernet comments ya ini kita klik disini kita klik dua kali ya pada remove and prevent akses to the shutdown restart sleep and hipernet comments kita klik dua kali kalau udah klik dua kali maka akan tampil seperti ini ya di sini ini ada tampilan remove and prevent akses to the shutdown restart sleep and hipernet comment nah disini karena posisi di bawah ini ya di bagian bawah ini ada enable maka pilihan shutdown restart dan sleepnya hilang nah maka untuk menampilkan kita pilih pada bagian not configure nah ini kita klik pada not configure kemudian kita klik apply kemudian kita klik ok ya kita klik ok nah kita close aja untuk jendela ini nah kita coba coba pada bagian menu windows di paling bawah ini sebelah kiri kita klik kemudian kita klik pada bagian power ya lingkaran ini ya power kita klik nah disini akan tampil yang tadinya ketampil ketika kita klik power tampil ya yaitu untuk cara menampilkan menu sadun restart sleep dan yang lain ya yang ada di tombol power di menu windows seperti itu aja terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati